bahasa Ibrani disebut Hailal bin Zakar dalam bahasa Ibrani nah oke bahasa Indonesia nya apa bintang timur itulah yang ada di atasnya apa ya besit besit itu kan bintang dengan eh mama eh jadi-jadi bintang timur itu adalah Lucifer jadi yang datang mengaku Yesus di Wahyu 22 nomor 16 itu adalah Iblis yang mengaku Yesus itu fakta salam satu Tuhan pengantar ini singkat para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim di like di subscribe di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah salam satu Tuhan Allahuakbar dan agama apa lambang tiang tiang jemuran karena kenapa karena agama anda agama buatan manusia agama buatan bumi buatan ardi apa buatan manusia makanya disebut agama ardi sedangkan Islam simbolnya langit yaitu bintang dan bulan itu benda-benda langit maksudnya Islam itu agama dari langit gitu loh paham tak dari langit ya bintang itu ya Islam itu agama Samawi sama seperti nah agama Nasrani Yahudi itu agama Samawi semua kalau agama anda yang dari Roma itu itu bukan itu buatan agam pembuatan manusia itu gitu Bro jadi yang datang mengaku sebagai Yesus itu atas itu adalah bintang timur yang adalah Lucifer itu makanya ajarannya sama Dewa Molok mempersembahkan darah manusia untuk menghapus dosa itu ajaran Lucifer paham ya ya paham ya jadi Yesus yang kamu sembah itu karena bukan Yesus asli kalau Yesus asli itu tidak mengajarkan dirinya sebagai bintang timur anda cari di dalam pengajaran Yesus selama 33 tahun anda tidak akan pernah menemukan pengakuan Yesus sebagai bintang timur tidak tidak pernah Yesus mengatakan akulah padanya bega akulah awal dan akhir enggak ada Yesus pernah mengajarkan itu enggak ada Nangis enggak ada Yesus mengajarkan aku enggak ada nanti setelah dia terangkat ke langit baru muncul makhluk-makhluk aneh yang mempengaruhi orang masih ada menyembah kepada makhluk yang ngaku Yesus itu adalah Lu Kiper gitu ya masuk silakan diambil lagi Bang Handi jauh saya surat Mariam 71 itu nanti kau mewariskan neraka ya jadi bertobat kau sebut masih ada kesempatan ini ada kalau ketika digarami dengan api ada yang ngobatin nggak nah itu ngobatisan api itulah ketika dibaptis sama api ada yang dihidupkan kembali nggak banyak mana kan kan kalau surat Mariam 71 72 nya kami diselamatkan nah kalau pas digarami dengan api diselamatkan nggak masuk ke neraka semua ya pernah saya tanya Ustadz itu apa maksudnya Iya masuk ke neraka semua tapi sedikit dosanya sebentar di neraka katanya ah gitu nah sekarang ketika Yesus nih Yesus menggarami dengan api orang-orang Kristen gitu diselamatkan nggak kalau orang Kristen sekali masuk neraka tetap di neraka sekali masuk surga tetap masuk surga enggak ada kalau gitu jangan jualan juru selamat ke Islam kalau gitu kan imannya berarti hangus di neraka imannya orang Kristen hangus di neraka ngapain jadi agama kami nggak menjunjung-junjung agama itu Kristen gitu hangus dong iman imannya pengikut Kristus itu hangus di neraka bukan membawa agama membawa kebenaran nah kebenarannya hangus di neraka kebenaran di neraka ke tadi kan bilang orang Kristen ketika masuk neraka nggak bisa keluar lagi artinya ada imannya orang Kristen di neraka hangus terbakar ya saya boleh potong dikit saya boleh potong dikit boleh-boleh silahkan Bungsa Rahman Bungsa Rahman mendingan berhenti ngomong generasi Bungsa Rahman mendingan berhenti ngomong kongocet terus gitu Bungsa Rahman diem ngomong dengar aja orang ngomong sadarilah ya ajaran-ajaran itu mana yang benar mana yang tidak benar berasal dari mana Nah itu harus diselidiki baik-baik baru diselidikilah coba coba diselidikilah coba pernah nggak Yesus ketawa selama hidupnya pernah nggak kalau nggak pernah artinya tanda-tanda tanda-tanda kesialan itu di akhirat karena tidak pernah tertawa loh nggak pernah sekalipun Yesus ketawa dalam hidupnya bayangin itu suntuk-suntuk aja hidupnya yang kayak gini bukan Tuhan berhenti yang kayak gini namanya ketawa hahaha gitu atau nggak tersenyum gitu kan Tuhan pernah kalau dia ketawa Tuhan tertulis tuh Allah tertawa ketika melihat seorang manusia eh pernah ada itu nah Tuhan kenapa nggak pernah ketawa Tuhan lu bentar ini kan banyak yang minta naik yang Kristen tolong dong kaitin saya Kristen gitu lanjut pokoknya nih bayangin Yesus menjadi manusia seumur hidupnya nggak pernah ketawa ini artinya tanda-tanda kesialan ini sial tahu eh baca aja dari mati sampai Yohanes nggak pernah sekalipun ketawa marah iya marah-marah marah-marah sering banget marah-marah mengutuk yuk tersenyum nggak pernah yang kayak gini Tuhan ajar siapa sesuatu dibaca dibaca di Bible ya dibaca dia itu intinya Tidak semuanya dituliskan kalau dituliskan tidak akan buat dunia ini ya nggak papa nggak papa sekarang gini kita kira Yesus ketawa karena apa coba kita ambil perjalanan Yesus ketika sama murid-muridnya tiga tahun bareng sama murid-muridnya nggak pernah satu menit pun Yesus ketawa nggak pernah kalau nangis pernah pernah luka 19 41 itu nangis dia dia bergembira melihat umat-umatnya nah mana dimana 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 Yesus bergembira ketertawa itu kan gembira artinya bersuka cita kalian diajarkan bersuka cita Tuhan kalian aja bersedih terus kerjaannya bersuka cita ya dimana dimana Yesus bersuka cita dimana oh banyak nggak boleh mana-mana memanggil murid-muridnya nah mana gimana bilangnya dia murid-muridku kesinilah berjaga-jagalah aku ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah kemanilah aku berjaga-jagalah itu ya baru berpikir ya kan iyalah itu lu diajarkan suka cita Tuhan lu bersedih setiap harinya Hai memang dunia ini tempat kesedihan hehehe karena banyak disini iblis kan Iya itu lusi periblisnya ada beserta malikat-malikatnya iblisnya disini hehehehe Hai itu cuma iblisnya emosi nih hehehehe kamu nggak bisa tidur nggak bisa apa hanya menyusahkan orang lain hehehehe Allahuakbar Masyaallah eh lusi peri itu apa Hai kamu nggak tahu apa biar saya terangkan ya lusi perapa lusi per salah satu tadinya malaikat Tuhan eh tetapi dia berontak mengambil kedudukan ala dan dia eh biar saya tahu saya kasih tahu dengan kamu ya 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 kenapa dia memburu manusia itu karena Tuhan Allah mengatakan dalam kejadian satu ayat 26 baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita ya apa hubungannya dengan Lucifer dengar dulu karena dia tidak diisi diikut sertakan untuk menciptakan makanya dia berontak ya 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 makanya dia mau menyamain Allah mau menyamain akhirnya yang tadinya cuman manusia yang tadinya cuman manusia berontak dia ingin menyamai Tuhan dan maka dia apa disetarakan dengan Tuhan betul mana dalilnya mana dalilnya Yesus ingin menyamai Tuhan coba udah baca 1 Timotius 2 nomor lima yuk ada nggak bisa nunjukin menggoda hawa sehingga keturunannya juga akan di itu coba itu iblisnya tuh yang membisikkan Paulus woi Paulus ya itu jadikan juga aku Esa beda Oh ya ya jadikan aku Esa sama seperti Tuhan satu Timotius tuh nomor dua tuh kamu kok beda cerita ambil situ aku tanya sama saudara ada berapa yang Esa jawab ada berapa yang Esa gimana ada berapa hakikat yang Esa ada berapa hakikat yang Esa ya namanya Esa ya siapa kok Esa ada berapa yang Maha Esa ada berapa yang Maha Esa yang saat itu lah satu baca Timotius satu nomor dua nomor lima disitu ada dua yang Esa yaitu makhluk yang bernama Yesus juga Esa ha hampus ingin menyamai Tuhan makhluk yang bernama Yesus itu ingin menyamai Tuhan si iblis ini yang kau sembah coba itu melalui nabi palsunya yaitu Paulus dalam satu Timotius dua nomor lima disitu dikatakan ada dua yang Esa Allah Maha Esa Yesus juga Esa berarti Yesus dilanti oleh iblis untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen ayo baca ada berapa yang Esa disitu ada dua thank you dia belakang blonson satu ayat 18-25 baca aja yang tadi yang kutunjukkan ada yang satu Esa disebut Allah ada juga yang satu Esa disebut Yesus ada beberapa yang besar dua berarti setara dong memang setara mereka Yesus ah siapa yang mau menyetarai yang maha tinggi siapa ya iblis siapa lu sipe iblis sudah kau jawab sendiri udah kau jawab itu sudah aku jauh berarti yang kau sembah selama ini apa yang selama ini kau sembah itu yang bernama Yesus itu apa ala Tuhan denek lukiper lari lagi ke ala lucu orang ini namanya keislam islaman tapi yang disembah Lucifer gimana sih ada berapa yang Esa satu apa siapa siapa yang mau menyamai Tuhan iblis iblis ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan Iya apakah Yesus setara dengan Tuhan Iya apakah Yesus juga Esa Iya berarti yang ingin menyamai Tuhan siapa iblis iblis cuman iblisnya pintar tapi siratnya pintar iblisnya pintar saat karena dia tidak menggunakan namanya yang asli dia malah mengatakan nama aku Yesus 8 ayat 6 baca-baca aja yang tadi satu tempatius 2 nomor 5 ada dua yang Esa Iya makhluk yang bernama Yesus dan Tuhan yang bernama Allah ini siapa makhluk ini yang ingin menyamai Tuhan siapa Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia mampus berinkarnasi ya ajaran apa berinkarnasi satu Yohanes 5 jadi Yesus sama Allah itu Lucifer satu Yohanes 5-7 ada tiga kesaksian makanya ngomong jangan pakai lubang hidung pakai bulut ala firman dan ala roh ketiga-tiga ini ngomongnya pakai hidung ya kayak gitu lah ya ketiga-tiganya itu Esa iya kamu kamu nggak tahu sakit tahu ya apa arti Esa alohmu itu kan zat apa arti Esa alohmu zat ya Hai ya jadi kamu Tuhanmu itu yang satu Yul itu Tuhan musat-sat padat satgas Yesus kalau kentut pecah ugun-ugunmu kalau kepalamu dikentuk sama dia Yesus itu yang satu-sat padat satgas eh eh parali sehari itu zat azar aswat uh hahaha azar aswat kemana-mana karena azar mana-mana perginya bisa menghapus dosa azar aswat eh eh sama kayak berak sapi berak sapi juga ngapus dosa Hai coba tanyain dulu yang umroh itu bisa katanya menghapus dosa bisa-bisa tapi kenapa kalian nggak terima ketika berak-berak sapi bisa ngapus dosa Oh itu kan buang sampah membakar sampah itu nah ketika berak sapinya dibakar ngapus dosa nggak ketika dibakar berak sapinya enggak mengapa kalau hajar aswat dicium apa dosa berak sapi ini diapain supaya bisa ngapus dosa diapain dia dipotong darahnya dipercikan ketirai berak sapinya dikemanain dibakar nah ngapus dosa nggak 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 gini kalau kita dirobek aja keluar dari 9 dirobek aja dirobek jadi jadi saya mau ambil tersekerja kesimpulan saya kasih kesimpulan ya saya rahman ya rambutnya dagingnya dimakan darahnya dipercikan dan ketirai gitu nah dagingnya dimakan darahnya dipercikan kalau kotorannya nggak dibakar ngapus dosa nggak dibakar atau tidak dibakar itu tidak menghapus dosa kotorannya kalau gitu korban menghapus dosa dipindah kalau dia mau hapus dosa teh sapi dia pakai masker menghapus dosa itu ada darahnya ya dipercikan ditirai kisah ramah kok enggak berhenti-berhenti ngomongnya seharusnya ada jeda ya dong diam sedikit itu kamu lah diam enggak tahu kau apa-apa kesimpulan saya dari sarahman tadi dia belakang Allah Yesus dan Allah adalah Lucifer begitu anda milik tadi saya dengar dua kali anda ngomong gitu apanya mulutmu yang lucifer kalau bulutmu si lucifer itu tidak pernah saya katakan seperti itu tadi kalau si kembuan itu lucifer itu anak buahnya tadi sarahman kan tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus diam mulutmu Oh ya udah udah nggak bisa kau ngomong-ngomong gendam amat selama kamu hehehe sarahman sarahanku bintang timur dikagumin orang saya bingung ngeliat kamu pakai ilmu apa sih kamu itu dibanggar lusaha major kalau mau naik minta permintaan naik aja major jadi sarahman kesimpulan saya anda ini harus pergi ke masjid dulu belajar tentang Allah yang benar kan gitu kalau mau kesimpulan ah diamlah dulu kau itu kalau mau kita berdebat kita berdua aja kayaknya kamu masih golongan iblis kamu serahman apa cuma aku bintang timur kamu mau dibaptis katanya yang memerintahkan mau baptis 5 kali sehari dibaptis katanya kamu kesaksianmu itu kata-katanya orang serahman aku bintang timur yang mengaku Yesus sudah mau dekat kiamat cuma bertobat kau ah yang kau sembah biar selamat biar selamat kau jangan kau dipuja-puja orang gurunda-gurunda gula apa nah ini dari kamu dari kamu bisa kamu bisa kamu membuat busi mobil busi motor bisa kamu membuat pesawat bentar ini major temanya ini nih Kristen sembah manusia major mana lebih bagus menyembah manusia daripada menyembah sesuatu yang tidak ada iya 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 saya ada yang disembah Yesus dimana dimana Yesus Yesus mengaku itu Yohanes 5 nomor 37 dia mengatakan bahwa Tuhan yang memutus dirinya itu tidak bisa dilihat oleh mata jadi kalau tidak bisa dilihat oleh mata nggak bisa digambarkan seperti apa bentuknya gitu tol ini keberadaan yang anda masih keberadaan seperti apa tidak bisa karena Tuhan itu nggak bisa dilihat tol coba kamu tanya Tuhanmu yang roh itu katanya di dalam kitabmu dikatakan Tuhan itu adalah roh boleh tidak kamu tunjukkan wujud roh itu seperti apa tol Tuhanmu itu kata Yesus kata kita mendalam Yohanes 4 nomor 24 itu Tuhanmu itu bentuknya roh bisa tidak sampean itu menunjukkan wujud roh itu kayak mana tol kok ngambil dari alkitab kau gimana lah supaya kamu itu waras ternyata Yesus mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk gitu loh jadi kamu nggak pede itu kitabmu ya nggak pede bukan nggak pede otak kalian ini harus dibenarkan dulu Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan atau ayah yang memutus dirinya itu itu tidak pernah dilihat oleh mata begitu jadi kalau misalnya kamu mengatakan Tuhan itu serupa dengan makhluk endasmu itu nggak ada Yesus mengatakan Tuhan itu tak bisa dilihat begitu kata Yesus bentuk Tuhan itu kayak mana Z kata Yesus Z bentuk Tuhan itu kayak mana Z oh berarti seperti Bapak gitu seperti Pak Bobo berarti itu azar aswat nggak ada Yesus mengatakan itu kata Yesus ayah yang mengutus aku itu tidak bisa dilihat oleh mata sujud-sujud karena ada wujud begitu loh ya sujud-sujud jadi supaya sedara paham karena ada wujud pencipta langit dan bumi itu nggak serupa dengan makhluk jadi Tuhan kita itu nggak bisa dilihat oleh mata begitu Jo kata siapa pertanyaan saya boleh bertanya sama sampean berdua boleh nggak aku bertanya sama sama kalian bentar Anda bilang cuma itu tidak bisa dilihat apakah tidak melihat Tuhan kalau di bumi itu nggak bisa dilihat kalau di akhirat alamnya berbeda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahkan Al-Quran yang menerangkan tenikmatan yang tertinggi di jana bijadari adalah manusia bisa melihat Tuhannya itu bentar kamu bisa melihat bagaimana bagaimana kita mengenai Tuhan itu nanti tak sama gimana dia Tuhan itu tidak serupa tidak serupa dengan makhluk dong Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk coba kita baca saya bacakan dalil supaya kamu itu bisa paham di dalam satu Demotius 6 nomor 16 dikatakan begini tentang iman dari Al-Quran dia satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian bersemayam dalam terang yang tak terampiri seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat yang kuasa dan yang kekal amin nah ini bukan Yesus ini ini yang diceritakan oleh satu Demotius ini nomor 16 nomor 16 ini dialah satu-satunya yang tak pernah mati bersemayam dalam terang yang tak terampiri seorang pun tidak pernah melihat dia Oh Yesus dilihat bahkan ditombak lambungnya jadi Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu pernah dibilang hantu sama muridnya dalam Lukas 24-37 itu tuh aku boleh bertanya sama-sampaian boleh boleh bertanya jangan kemana-mana dulu anda bilang oh belum bisa kalau anda tidak herat belum bisa aku belum bisa bertanya itu urusan akhirat itu itu urusan akhirat itu urusan akhirat sama seperti waktu kita di dalam rahim waktu bayi di dalam rahim ibunya bisakah manusia melihat ibunya kok bisa tapi nanti setelah dia di alam bumi manusia bisa melihat ibunya itu yang terjadi nah terkait dengan Tuhan nggak ada manusia yang mampu melihat Tuhan di bumi ini dari situ aja kalian ini semua sudah konyol oh kau Tuhan dibunuh sama manusia weh para kalian ini udah ya sekarang saya yang bertanya kepada kalian anda itu belum terjawab belum terjawab katanya bagaimana nanti di akhirat manusia bisa melihat Tuhannya lah kalau umat islam di akhirat bisa melihat Tuhannya di dalam kehidupan yang kekal oh Kristen beda Kristen beda di dunia ini dia bisa melihat Tuhannya dia bisa melihat Tuhannya diludahin ditamparin ditelancangin digantung di pohon itulah Kristen eh dan udah kan nah sekarang giliran saya bertanya kepada kalian betul-betul saya bilang Tuhan Anda belum bisa dengan apapun jadi dengan jadi dengan apa anda ngomongan dari Allah nanti di akhirat bieto mbak gini loh jangan ada buah alam akhirat itu adalah rahasia belum nampak oleh kita dari keadaannya disanapun tak nampak oleh kita saat ini ya tau sama ketika kita di alam rahim belum nampak dunia ini seperti apa ya kan kita bisa berbicara mengenai dunia karena kita sudah ada di dunia ya tau nanti kita bisa berbicara mengenai akhirat kalau kita sudah ada di akhirat ya tau nah sekarang giliran saya bertanya kepada sampean berdua boleh berarti belum ada ciri-ciri boleh dengarkan baik-baik dengarkan baik-baik ini giliran saya bertanya diam-diam diam-diam diam dulu aku mau bertanya sama sampean nggak di dalam Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi apakah disini termasuk sampean jawab disitu diceritakan gini aku Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedang dan orang-orang yang kubunuh itu akan banyak jumlahnya terutama yang dibunuh disini adalah kata Tuhan mereka yang mengkuduskan mentahirkan dirinya ke taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang makan babi makan tikus yang menjijikan nah peredanyaan saya tuh betul gak nanti orang-orang yang makan babi seperti Kristen ini akan diludes dengan api oleh Tuhan jawab saya tidak makan babi cuma berarti babi yang makan kamu unta juga gak saya makan tapi kau minum disini gak ada cerita onta disini gak cerita onta ini cerita babi itu kan gak ada ceritanya yang makan onta akan kubakar dengan api gak ada ceritanya yang ada ceritanya itu yang makan babi ya kamu mayor kamu juga semalam kamu curi babi tetangga toh tetanggamu kamu makan babi banyak punya babi hilang dengar-dengar Pak RT ngomongnya major yang curi babinya orang eh mayur mayur ini gimana ini kamu hidup melantar di bumi tapi ujung-ujungnya dibakar karena kamu makan babi hei babi eh sorry eh pemakan babi ini dalil tuh ada dalilnya berbunyi ini ini Yesaya 66 nih nomor 16 nomor 17 semua pemakan babi akan dicapcai dengan api piye toh hei 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 jangkrik hei 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 pemakan celeng semuanya akan mampus dibakar sama api dalilnya ada di Yesaya 66 ikinubuat dan semua ini akan tergenapin pemakan babi semuanya akan dibakar yang sayang nggak bisa bayangkan itu kamu hidup tanpa bulu mata tanpa anis tanpa rambut tanpa bulu hidung mukamu itu kayak apa toh kayak balon gas diisi air makanya tinggalkan ajaran yang menyebabkan kamu makan babi jadi gini kenapa kamu makan babi kalau lain ini nih dalil ini dalam kitab yang kamu curi dari agama lain pemakan babi semuanya akan dibakar api lu pemakan babi kan atau babi yang makan kamu jadi enggak bisa kamu lolos pemakan babi semuanya akan dibakar api ini lu buatan dan akan tergenapin semua yang makan babi nantinya bulu-bulu yang ada di tubuhnya itu hilang yang kenapa dibakar api hehehe hehehe yang dibuka kamu lejen cuma layam ini artinya pemakan babi maka masuk neraka ini ini artinya neraka tuyul ini udah neraka ini karena Tuhan tidak mungkin membagi pemakan babinya itu di dunia ini neraka ini maksudnya ya saya 6-6 maksudnya ya saya 6-6 ini maksudnya pemakan babi semuanya akan dibakar api di neraka gitu loh coba sekarang kamu perhatikan besok kamu cukur semua bulu alismu bulu matamu bulu ketekmu bulu kepalamu bulu semua bulu Oh habisin semua dalam badanmu itu habis itu ke obat jermin viralkan begitulah bentukanmu nanti di neraka cahayu hahaha itu kan fungsi mu Coba jelaskan dulu kalau memang ini neraka yang tak maksud neraka mana ini neraka yang dimaksud di 71 menurutka mana yang menghapiri semua nah kebenaran kebenaran di dalam Surah Mariam 71 itu orang-orang ganti dibiarkan disana dengan duduk Iya mereka kemudian tersungkur kemudian kemudian orang-orang yang bertakwa orang-orang bertakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jana baca ayat 272 nya begitu tahu yang kemudian tersungkur kekal disana ikilo pemakan babi yang mukanya mirip-mirip babi saya ente hahaha maaf bercanda itu tahu ya disadari tuh Yesaya 66 nomor 16 nomor 17 nomor 18 jelas sekali Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi gitu Jadi kalau anda nggak mau dibakar api merangka jangan makan babi merangka kok sahabatmu saudara-saudara tiap berapa Tuhan blosong dan semua ngomong di hampir orang Islam anda sekarang mengutir di kata ya saya neraka lagi orang pemakan babi neraka iya kan bisa berapa rupanya kok soalnya si mayor enak banget di dengerin di dalam Yesaya itu Tuhan datang membakar semua orang pemakan babi tau dimana api menyala-nyala itu ya di neraka berarti pemakan babi ini dimana dimana pemakan babi ini dimana hei babi eh sorry hei pemakan babi ini dimana ini di neraka di neraka cahayu ini ini nubuat dan akan terbukti kalian di neraka nanti bulu anusmu akan geringkir tingkirinya karena api neraka hahaha ini di wassiatomi ini dan juga mengaturi negara sendiri kami mendatangi neraka semua manusia mendatangi neraka kenapa kemudian manusia itu mendatangi kenapa karena mengantarkan orang-orang kafir ke sana kami hanya mengantarkan sama seperti orang mendatangi kuburan sama seperti orang mengantarkan jenazah ke kuburan apakah orang mengantar ke pemakaman semuanya masuk dalam kubur tidak Bung yang kami lakukan di dalam surah Mariam itu jelas sekali kemudian diterangkan bahwasanya orang-orang beriman orang yang bertakwa selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju jana dan lainnya jelas nah sekarang coba anda baca ini pemakan-pemakan babi pada ke mana jadi teman-temanku yang suka makan babi berdasarkan ya saya 66 nomor 16 nomor 17 kalian semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahandang nah gitu makasarnya terakhir Oke silahkan Pak Handi di maki-maki aja mereka pemakan babi ini biasa sadar iya taruh aku makan bentar 5 menit aku makan selesai makan aku makan baru makan malam nih ohis Masya Allah capcai juga dimakannya itu ya teman-teman sekalian supaya dipahami dan disadari jadi satu satu keadaan ya satu situasi yang tidak bisa teman-teman Kristen pemakan babi ini lari untuk menyelamatkan dirinya karena Yesaya itu nubuatan Yesaya itu nubuatan selayaknya nomor 23 bulan berganti bulan sahabat berganti sahabat maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku kita sudah memperhatikan itu itu umat Islam yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah tetapi yang menggenapi pemakan babi ya harus bertanggung jawab juga dong harus siap diri juga dong makan babi harus siap-siap dong jangan cuman enaknya aja gitu loh ya siap-siap pengustakaan di dalam neraka ya Gerunda ya siap-siap dibakar seperti kalian yang ada di pasar mana tuh Manado ya ada anjing apa semua dibakar pakai api nah itu nanti kalian juga akan diperlakukan seperti itu dan suka membakar kucing suka bakar ayam eh ayam suka bakar anjing apalagi monyet nah itu siap-siap lah kalian juga akan dibakar ya dengan pembakaran Tuhan yang mahadasyid ya ini ada ini Hananan muslim apa Kristen muslim saya salam alaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang mau disampaikan Pak Pak Bunda Rahma, Perah, Bang Andi Bang Andi juga lanjut lanjut ya silahkan ada yang mau disampaikan Pak Hana saya kan dari muslim ya ya barang tentu kalau babi itu diharamkan yang saya bingung itu babi itu kenapa tak bisa mengadah ke atas itu yang jadi pertanyaan itu kalau ada orang Kristen boleh dijawab itu oh sama saya aja dijawab Pak oke karena gak ada lehernya kayak si bombom gak ada lehernya makasih ya Bunda anak iya silahkan dijawab saudaraku yang paling parah itu mbak anak babi malu kalau emaknya babi makanya kalau jalan sama emaknya nunduk malu dia kalau emaknya babi intinya pemakan babi akan dibakar api udah selesai mampus anak mampus kalau jelas tertulis itu ya memang ini waten-waten ini kok babinya itu dianggap sebagai apa gitu jarang dibaca yang penting hidup ini nyaman hajar terus tidak dikasih data melingkar-lingkar menjawabnya mestinya bro-bro kalau udah dikasih tau gitu berpikir kan kamu ini masih punya akal berpikir jangan melingkar-lingkar tapi babi katanya menurut mereka itu kalau gak ada babi mereka gak bisa hidup karena si mayor ini satu nafas sama babi gitu makanya si mayor kalau ngomong itu suaranya kayak babi itu awal-awal-awal-awal gitu awal-awal-awal gitu bukan noise ini Mbak Salju noise ini direspon dulu aja ya Assalamualaikum Mbak Salju Assalamualaikum Salam ya ada yang boleh sampaikan Mbak enggak cuma mau ini aja mengucapin apresiasi Bang Andi ini saya dari Langsah siap Langsah usaha Langsat ya kota Langsah sering sering cetingat sama Bang Handi sering sama Bang Handi sering nanyain ini cuma mobil sama Bang Zuma ini kan saya sedang menungguin adik saya yang sakit tapi cuman dengar Bang Zuma yang nyampaikan narasi lucu jadi enggak apalagi pada saat Bang Zuma bilang tadi bulu yang dibakar seanus bulu anus memang yang tadi itu bulu anus sepanjang karena mereka makan babi lucu Bang Zuma saya sering sering bilang sama Bang Handi ke Bang Zuma gak nampak kemana Bang Zuma bahkan saya sampai HP-nya lobet saya langsung di cas gitu sampai di kantor sering Bang Zuma oh iya iya semangat Bang Zuma lucu apalagi tadi pakai-pakai kayak romkeng gitu apa tadi Yesus menghibur sekali lama itu saya saya kuliah 6 SKS itu iya semangat Bang Lumaya sehat terus ya semangat pokoknya begitu aja saya turut mendukunglah Bang Handi juga Bang Kore Bunda Rahma semuanya apoleget apoleget Islam Indonesia terus maju saya udah jadi anggota juga cuman gak ini masih bun iya yaudah kita aja Bang Zuma Bang Handi Bunda siap semangat terus ya siap assalamualaikum alaikum waalaikumsalam assalamualaikum terima kasih Bunda buat teman-teman mohon kita berlayar ya ini satu slot buat Kristen ya teman-teman jangan naik dulu ya yang muslim teman-teman pemakan babi yang akan terpanggang di dalam api melaka izin turun bang Zuma bunda semuanya bang Handi siap terus ya amin ya Allah assalamualaikum alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya bunda ada yang mau disampaikan bang Dewa assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh tunggu dulu saya serius nanya itu tadi apa pedagang langsat atau apa maksudnya nggak ngerti ya dari Langsah bang kota Langsah kota Langsah daerah daerah nama daerah bang jorili kota bukan kota di Aceh Langsah 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 Aceh di Aceh kalau di Bandung kuning Langsah iya betul baru mau kubilang sebenarnya tahu gurunda itu tapi dia mau kasih lucu kalau di tempat ya bombong kuning gigi bangsat aku krim bangsat jadinya penyatiannya tadi bibelnya itu ada di begitu tapi tetap makan babi namanya otak nggak berfungsi momidia apa dua-duanya langsung hilang tadi ya itu dia makanya janjian itu si Irwan itu kenapa janjian dibawa mau cekar cekaran kayaknya sih turun aja ketanya ketemu dibawa mengapain dibawa mau cium kudus si bukan kudus kayaknya sih bang dewa kok jadi pendium ini gurunda semenjak diputusin sama mbak edel kenapa bang di enggak ini ada 2700 mata memandang minta doanya untuk orang tuanya Abuya ya orang tuanya Abuya strong sedang menjalani operasi operasi apa sih batu ginjal atau apa gitu cerita kemarin ke dewa ya minta doanya ya tentu semua kenal ya dengan Abuya strong beliau seorang pendakwa beliau juga sering buka koma berdebat minta doanya semoga orang tuanya itu dilancarkan dalam operasinya itu itu yang itu yang pertama yang kedua dan ada juga saudara kita dari kekristenan sedang di operasi jangan mentang-mentang dia kristen kita tidak mendoakan kita doakan juga kepada beliau ternyata si seger-seger bang lagi di operasi operasi giginya kalau yang di bawah punya akua bekas silahkan den ke si seger-seger kirimkan sendal capit kalau enggak ada daun yang bekas silahkan abu ya betul ya abu ya nah ember boleh ember DM aja seger-seger ya lagi operasi plastik kekurangan plastik ya silahkan lanjut memang kamu nakal silahkan naik ya saudara-saudara kristen semoga masih bisa diselamatkan silahkan nah itu ada bang Daman bang Daman naik dulu bang Daman cerita tadi perdebatan tadi gimana bang Daman akhir Daman seru tadi itu keren puasa penonton dua jam itu akhirnya di kick kayaknya dia lestas abu ya kira-kira mau ini enggak bang Juma apa sih namanya untuk meringankan beban abu ya nanti beliau dihadirkan dulu ke sini ada yang kan di telepon dulu bang Dewa suruh naik ke sini oh gitu sama bang Juma aja telepon sama bang Dewa sama Dewa telepon suruh naik ke sini coba tuh ya bentar ya bentar tunggu ya enggak lama kok paling 10 jam sabar ya 10 jam sabar bang Handi udah monitor bang Handi lama kali makannya nih jangan-jangan bang Handi ikutan si Major nih makan babi ini lucu aja banget langgam Jawa nya juga mantap dang murunda langgam Jawa belum dikeluar aslinya itu langsung tantrum dibacain itu Alkitab sama guruna pakai lagam Jawa eh bang Juma aku jadi bencong lucu aja gak berhenti ketawa tadi pada penghujat dia itu buru-buru kabur kabur tuh kalau kita bertahan mampus kita ini malu kita ini kabur lah dia ya silahkan bagi yang Kristen kalau ada yang mau naik silahkan nah ini ini tadi banyak bapak tadi ngejajar tadi barusan udah ditelepon katanya mau naik ke sini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi waalaikumsalam wabarakatuh jadi akun yang utama di event tadi gara-gara debat namanya ganti dulu dong namanya bang daman gak ini akun kerja nih ini akun kerja nih terpaksa korbanin akun kerja gak ini buat teman-teman ya dibawah ya kalau kalian ingin ngerayu cewek misalkan duhai cahayaku panggilnya tuh gini duhai luciferku karena bagi mereka lucifer itu cahaya benar eh mereka yang bilang mereka yang bilang pas kan ada itu kan ada itu ya yang dulu kita dengar Asmodeus Belial Bilzebub itu kan nama-nama iblis ya salah satunya apa lucifer oh berarti itu cahaya gitu nah jadi orang oten kalau ngerayu tuh di gereja atau gak duhai cintaku cahayaku itu bilang tuh duhai bukdarmiku luciferku gitu keren tuh keren masya Allah aduh debatnya aduh aneh airband kepanasan ujung-ujungnya begitu mereka jelasin masuknya empat kalau bisa satu gereja mereka yang jelasin eh jangan besarin daun lah udah lah saya ada loh tadi seksikan dari dari awal tadi bersama dengan teman-teman di youtube itu kurang lebih berapa orang ada 2000 orang malu mereka malu malu semalu-malu ya bunda edel gantian sama oten sebentar ya iya iya bang ya gak apa-apa turunkan makasih bang yang rumah semuanya terima kasih assalamualaikum apa itu kalau walaikumsalam sama ustad wafir sama sama bang franciscus bang franciscus minta lagi perminta gurunda ada turun gak kira-kira gimana deh ada turun nanti di apa the next gitu di rumus minggu depan minggu depan nanti nanti kita lihat kalau mereka datang ke tempat kita kita lihat dulauannya kalau airband mending saya tidur iya saya gak lawan dia yang saya lawan itu powerpoint apain gak tadi gurunya tuh gini apa namanya itu apa namanya itu saya jujur ya teman-teman ya semuanya ya 25 orang yang nonton saya jujur pertama saya gugup saya takut maluin muslim eh ternyata pada kucing meung-meung di atas semuanya rupanya intinya kebenaran itu datang dari Allah pokoknya mantap 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 yang kecil ini lagi gurunda pas ditanya kan Uniripa kan mereka tuh udah mulai framing Al-Quran ya bilang ini itu begitu Uniripa tanya ini ini siapa nih buka kolor ini ada tuh ayat buka kolor tuh buka celana dalam kata mereka naniwe padahal jelas-jelas Tuhan telah berfirman jelas Tuhan berfirman segede segede takjal itu tapi gak mau dia bilang kalau itu Tuhan tapi naniwe aduh TN aneh lanjut lah akhir zaman ini ini loh apa apologet muda favorit gurunda loh jadi pertahankan jangan takut-takut iya dong lanjutnya udah gak takut lagi orang airband kayak anak-anak diajarin ini jawabnya itu airband itu fair point kalau halilintar itu kita beratnya karena dia itu pintar memelintir kata-kata gitu sementara kita kan bicara apa adanya kita bicara berdasarkan data kalau dia tidak kata-kata kita salah sedikit aja itulah yang dipelintir sampai selesai sama seperti si akrobat Rudy siapa Rudy Rudy Yohanes kayak gitu itu sukanya hanya memelintir kata-kata saja iya jadi gak cocok itu disandingin sama gurunda makanya tadi kores mundur mundur tergagah dulu akhir daman maju makanya aku juga aku bilang juga kalau maju maju aja karena yang kayak gitu gampang dibubukin itu kalau sama akhir daman kan gitu itu nanti kalau udah bagian warung kita Christian Francis maju baru kores maju itu Bang kores bagiannya bagian RV nah gitu nah ini asal Paris selamat malam sama itu bukan nih apa bombom langsung apa bombom apa bombom ada bombom gunung nanti stay tune aja bentar izin pangkores selamat malam muslim pangkores kenapa baby kok gak duleh itu tangkul kamu enggak suaranya enggak noise bukan aku oh bukan kenapa katanya kenapa babi gak boleh kan enak katanya oh itu kurunda jumat tadi yang bawain bukan saya kurunda silahkan bukan gak boleh makan aja gak apa-apa tapi paling tidak menunggu Tuhan datang akan membakar semua pemakan babi dalinnya jelas jadi kalau mau makan babi ya makan aja gak apa-apa tapi akibatnya ada gitu loh Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus gitu loh bang oh tapi Yesus baik hati itu Yesus baik hati apa baik hati kayak mana Yesus yang mana ini Yesus yang datang di pulau Patmos atau Yesus yang terangkat ke langit Yesus yang sedang gak ada Yesus baik kayak mana Yesus baik itu cuman angan-angan aja angan-angan kalian aja itu bang pada mulanya adalah firman tapi Yesus kami Tuhan yang gaul iya Tuhan yang gaul selamat malam pengikut kristus pengikut kristus selamat malam tapi itu di ayat gak di ada larang mau dilanjut yang kemarin ya pengikut kristus silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan mau ada yang ditanyakan silahkan ini temanya kristus kok pentam intinya pemakan babi akan dibakar api oleh Tuhan saya 66 itu ga ada alasan pokoknya silahkan yang mau makan babi monggo tapi tanggung akibat anda merasakan enak silahkan merasa nyaman makan babi monggo ya izin izin itu ada larangan ayat dilarang makan babi ada enggak ada imamat 11 nomor 7 jangan kau makan babi itu haram bagimu dari Yesus Lukas 16 17 lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum torak batal jadi ga boleh makan babi makan babi konsekensinya dibakar api Yesaya 66 sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlanya mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikianlah firman Tuhan ngeri tapi kalau enggak tahu sudah perahmatan gimana bang ya yang kecuali enggak tahu kalau sekarang sudah tahu ya jangan terima kasih terima kasih iya ya baik pengikut kristus silahkan ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi buka tema pengikut kristus dibuka silahkan saya nyawa dulu bang ini temanya nih kristen sembah manusia salah juga temanya itu bang harusnya yang tadi ya kristen sembah lucifer iya oh iya oh iya kristen sembah lucifer baik kristen sembah lucifer itu maksudnya dari mana bang temanya itu sembahan saudara kan bernama yesus lucifer pernah mengaku-ngaku yesus dimana lucifer ini adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan saudara-saudara kristen kan tahu bahwa yesus itu adalah utusan Tuhan tetapi kristen menaikkan derajat yesus menjadi Tuhan ingin menyamai yang maha tinggi berarti kristen-kristen ini adalah malaikat-malaikatnya iblis menyamai atau nabi-nabinya iblis kristen ini kan itu jelas Yesus menyembah pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel Yesus membimbing Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja kan gitu wahyu 22 nomor 16 Yesus membimbing Bani Israel ini noise bang berikut noise gimana sih noise dong itu noise-nya dimatikan dulu dong bang ringgit pristus oh mungkin dia sinyalnya itu soalnya noise banget tadi sinyal itu atau gak apa-apa direkod juga gak apa-apa gak masalah direkod burunda jumlah apa mengucapkan itu karena ada ayatnya kita gak usah takut kalau muslim gak bakal kena relik gak masalah banyak kok video-video burunda yang diputar di gereja banyak bukan satu dua banyak banyak kok video-video burunda yang diputar di noise pengikut kristus s1 bang di pendiri dulu segar pakai headset bang aduh itu untuk saya aduh banyak Banyak sekali kembaran di sana Itu sinyal itu dia Bukannya rekod itu sinyal Jangan takut teman-teman Kita gak bakal kena delik Banyak video gunda yang langsung dipangpangin Diputerin di dalam gereja Teman-teman banyak Kita udah tau semua itu Ya gunda ya Yang kemarin sama disuli juga Di gereja ya gunda Ya Mana Aku Yesus Telah mengutus Malaikat-malaikatku kepada Jemaat-jemaat Yaitu Tunas Daud Bintang Timur Gilang-gemilang Ada gak Yesus pernah mengaku Bintang Timur kepada murid-muridnya Sebelum dia terangkat ke langit Ada gak? Tidak Gak ada Gak ada Kalau ada Harusnya Yohanes 17.8 Segala firman Yang Tuhan berikan kepadaku Telah aku sampaikan kepada mereka Nah berarti mereka ini sudah menerima Pernyataan firman Yesus Dia mengatakan Aku bintang timur Tapi gak gak ada Berarti Hal baru ini Hal baru Yesus mengaku bintang timur Ini adalah firman Ternyata masih ada firman Yang belum disampaikan Padahal ngomongnya Semuanya telah aku sampaikan Kok tiba-tiba muncul firman baru Dari sosok makhluk Mengaku Yesus Firman barunya Dia adalah bintang timur Kok bisa jadi kayak gitu? Siapa ini? Makhluk ini siapa? Sangat misterius Itulah yang disembah Sudara kita Kristen Dengan diangkatnya ini Gurunda Gak ada lagi yang Menyampaikan AO Alpha dan Omega Gak ada lagi Matilah dia Disitu kan Dewah Yul Alpha dan Omega Karena Yesus sendiri Pada saat dia mengajar Di tengah-tengah muridnya Dia tidak pernah mengajarkan Aku lah Alpha dan Omega Mana ada Sangat bertentangan Antara ajaran Yesus Dengan ajaran makhluk Yang datang di pulau Patmos itu Sangat-sangat bertentangan Ini saru Ajarannya Ajarannya Ketika di tengah-tengah Bani Israel Sangat-sangat berbeda Dengan ajaran makhluk Yang datang kepada Paulus Nah coba bandingkan Beda sekali Benarkah Yesus Yang tidak pernah Mengajarkan dirinya Sebagai penebus dosa Menghapus dosa Dunia dan seterusnya Adalah Yesus Yang datang Kepada Paulus Benarkah itu adalah Yesus yang sama Tidak Itu beda Berarti Yesus yang Dikambing hitamkan ya Dania Gurunda Betul Yesus asli Itulah ya Wa makarun Wa makarun Wa makarun Wa allahu khairun Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Salam kenal Gurunda Saya dari Medan Gurunda Saya pencinta Gurunda Jumah Saya paling Senang Lihat Gurunda Apa Lagi Lagi debat Senang Senang banget Gurunda Iya makasih Medannya dimana Layar tancap Medannya Medannya kota Gurunda Tempatnya Oten Medan Medannya Dekat Kota Medannya Di daerah mana Mandala Di daerah Iya dekat Mandala LPT ya bukan Enggak Dekat Mandala Gurunda Bandar Selamat Oh Iya iya Betul Tau Dekat gerbang Tol Gurunda Bandar Selamat Yang menuju ke ini ya Bandar Tol Yang menuju ke mana lagi Yang menuju ke Bandara Kuala Namu Iya Bandara Kuala Namu Gurunda Iya Kuala Namu Iya betul Sip Kalau Kemedan nanti Gurunda Kalau Hampir Ke rumah Gurunda ya Kalau main-main Nanti di Sumatera Kabar-kabari aja Gurunda Biar kita Ini temenin Ya baik Terima kasih ya Bang Saru ya Kita mau lanjut Selamat kenal semuanya Bang Kores Bang Andi Bunda Rama Semuanya Dia lagi semangat Selalu Amin Terima kasih Bang Ya Bunda Saya senang Lihat Gurunda Ya udah Gitu aja Makasih Gurunda Atas Iya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Bang Tengkut Kristus Masih noise Atau Bang Tengkut Kristus Lagi Open Pendebatan Ini Di Dalam Gereja Atau Dimana Ini Kayaknya Open Zoom Lagi Didengerin Sama Semua Orang Terima Di Lagi Lagi Mutu Perangkat Lagi Dimatiin Perangkat Lu Volumenya Satu Lagi Dimatiin Itu Kayaknya Dia Lagi Nobar Bang Kores Gurunda Dia Lagi Nobar Ini Enggak Dia Masuk Dia Masuk Tik Tok Terus Ada Apa Ke Youtube Di TV Atau Di Komputer Gitu Dia Nyalain Juga Disitu Itu Dimatiin Aja Mute Kelar Lagi Nobar Itu Atau Enggak Emang HP Cakrut Itu Lagi Coba Coba Buka Lagi Ada Usah Angon Di Bawah Angon Angon Kita Ini Aja Sambil Nunggu Oten Ini Gak Bener Ini Oten Lagi Nobar Itu Di Gereja Dia Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Kenapa Angon Kok Kayak Bersedih Oh Enggak Saya malah Ketawa Jadi gini Kayak Kores Ijen Eh Boleh Masuk Ke Obrolan Sedikit Ya silahkan Nani Ah Sip Makasih Jadi gini Ah Jumah Pertama Saya merasa Bersyukur ya Apa yang telah kami Sepakati Ternyata Dihianati mereka Semua Gitu Itu yang saya Bangakan Apa yang Saya Khawatirkan Dari awal Bahwa kalian Tidak adil Dan terbukti Semuanya Ini yang saya Tekankan Kepala Kang Apa Kang Tadi Ya Setelah turun Kami ngobrol Nelfon Seperti itu Jadi Saya sampai 11 kali Ah Jumah Sedara Naik turun Padahal kami Sudah sepakat Dan tidak Satu orang pun Diantara Maki Turunkan Gitu Jadi ini bukti Bahwa mereka Adalah orang Yang Congor doang Dan ini Maka kenapa Si Airband Sampai beberapa kali Turun Karena dia Sangat tahu Betapa sakitnya Gitu kan Ketisa Ulang-ulang Pernyataan saya Ini Si Airband Sampai 11 kali Naik Turunkan saya Ini bagus Teman-teman saya Ada 2,5 kilo Maksudnya Ada 2.500 orang Yang bisa Mengambil hikmah Betapa mereka itu Kemudian Diajak Ngobrol Baik aja Susah Sulit Satu sisi Sisi lain Kita ada Memenku Untuk menjelaskan Bagusnya lagi Mereka salah strategi Karena mereka Bertanya dulu kan Kemudian Akhirnya Islam Mempertanyakan Dan akhirnya Mereka Tidak sanggup Gitu Tidak sanggup Untuk mendapatkan Pertanyaan-pertanyaan Dari kita Sehingga harus Dibantu oleh Si Airband Dan Hostnya Yang saya tekankan tadi Kenapa dia merasa malu Karena Si Airband Amah Host Harus turun tangan Gitu kan Memberikan penjelasan Bahkan tadi Ada di awal-awal Si Haleluya Kayak semacam Apa Istilahnya Ditegor oleh Airband Ini bukti bahwa mereka Ya saya sekali lagi melihat Bahwa mereka Tidak dalam Kebersamaan Itu yang pertama Yang saya sampaikan Evaluasi Saya dengan Kang Ini Dan saya juga Kang Ke Kang Alwi tadi Meminta untuk Kenapa Untuk tidak turun Gitu kan Tapi dia punya Satu lagi Dan saya menghormati Satu lagi Di antaranya Sobkatul Insya Allah Saya minta Ke Kang Alwi Untuk dinaikkan juga Bombom Di darah Yang selama ini Mereka menghujud Dan tidak ada Kesempatan kita Untuk menjawab Itu ini Akhir Jumah Ya Kang Kores Teman-teman Jadi saya minta Antum Persiapkan Kita sudah Mampu menjebak mereka Mereka tadi Ketawa-ketawa ya Merasa banget Tapi justru disini Kita akan Memperlihatkan Gitu ya Itu mungkin Sementara Untuk Saya laporkan Saya minta maaf Kalau tidak Saya minta maaf Bangun dikit Begitu tadi Uni sama Daman udah turun Gara-gara Masa Uni Diturun-turunin Gitu kan Nah itu mereka Ngomong apa aja tuh Nggak simak lagi Saya sebelah sekali Naik turunkan Masa bilang tadi Tidak ada satu orang Puan yang kalian Turunkan Ini bukti bahwa Kalian itu Tidak akan bisa Untuk adil Adil itu Kalau misalnya Mendekati takwa Kalian tidak ada Kemungkinan Di takwa Sebagai orang takwa Itu intinya Yang saya bisa sampaikan Tetapi saya lagi Kang Jumah Akhirnya terutama Khususus yang Kang Kores Ya Saya tidak maksud Yang lain Tidak saya maksud Menang nomor dua Kan enggak ya Antun tahu gitu Ini strategi Karena kita ini Dibikin kaku Mereka Bisa ngomong Sepanjang lebar Dinaikin orang-orang Lomah diantara kita Gitu kan Kemudian Bisa menarasi Seakan-akan mereka menang Tetapi kalau kita yang naik Ada kesempatan Minimal menjelaskan Itu aja sih Yang saya tekankan ini Kalau ini dianggap baik Untuk teman-teman Yuk kita lanjutkan Ya walaupun saya melihat Tadi ada kecenderungan Mereka hanya untuk Di akhir mempreming Seperti Uhtiripa bilang tadi kan Gitu Jangan sampai kamu lari Dan ternyata kelihatan Mereka untuk lari Airband berusaha untuk Mengkat pertanyaan-pertanyaan Dari Uhtiripa khususnya Itu kan Apa Sudah menangis tadi Sudah menangis tadi Itu meraih Iya makanya Saya puas tadi Haleluya Sampai terakhir Itu ada emosi Kenapa 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 Mamaku Kenapa Kenapa Kata dia Kenapa Dan saya minta Mbak Pahih Saya minta Mbak Pahih Tidak untuk sementara ya Karena saya lihat itu hujatan Maka saya harapkan Sekarang parah tadi Sekarang Ini Siapa Kang Kores Tapi ya Karena mungkin Dia juga ada pertimbangan Ya mungkin Insya Allah Bagus juga Untuk kemudian Kang Kang Daman Untuk menjawab Semua pertanyaan Nanti kiriran Gurunda Jumat Di rumah muslim aja Kang Siap Saya minta Kalau bisa Saya minta Widara Siapa Widara Widara Waria Siapa namanya Lidara Suruh turun Hadapi saya nanti Aduh Apalagi itu Bisa debat Gurunda Mending Si Biar kuantam Rahanya Minta beliau turun Jangan cuma bisa Menghujat ikat Markas Pas kita udah Bawa Kan kita jelas ya Dalam kitab bayani ya Kitab bayani Menjelaskan tentang Kinayah ataupun Sindiran Si Toshikage pun Ini bintang timur Ini sindiran Lu comot juga Ajaran Islam Itu yang bikin Si RB nangis Kang Itu yang bikin RB semosi itu Gitu Sehingga mereka Merasa gitu Tertampau sekali Pertanyaan-pertanyaan Itu Tapi yaudahlah Kita bisa melihat Insya Allah Di bawah bisa Walaupun mungkin Pasti kecewa lah Melihat saya Dinaik turun Kang Jangan Kang Erwin Sampai nelfon saya Itu beberapa kali Tapi ketawa ini Ketawa saya Insya Allah Tunggu aja Timernya gak dijalanin Jelas tadi ya Timernya gak dijalanin Sampai setengah jam itu Setengah jam kan Si Hoss meminta Untuk dibuang Setengah jam Tapi tetap aja Mereka gak mau buang Yaudah lah Kelihatan lah Mereka tidak akan sahup Untuk adil Ya itu dari dulu Siapa nangis yang santang Mungkin kalau bisa Jum juga Ah Jumah Siapkan Jum Sebelum kita ada ini Kita kondisi di Jum dulu Mungkin Bagusnya Kalau boleh saya sarankan Nanti naik ke Jumah P Siap Siap Soal saya Intinya ini Intinya Siapa tadi Waria siapa Waria Waria turun Lidara Oh lidara Gurunda Lidara Iya lidara Kalau selama ini kan gini Kalau dia mau Saya hadapi Nah itu makanya Yang sepe kan Sepe yang selalu menghindari Dari kejaran antum kan Ini udah ada disebutin Si WK Warung kitab Itu juga termasuk Di antaranya Saya minta juga termasuk Si Siapa perempuan Ini Binal Itu Itu saya dulu masuk juga Nah itu kan Lut pernah dipermerukan oleh Kang Apa Ustaz Wapi ya Biar naik lagi Ini momen Pokoknya nanti Guru Ndazuma Sandingkan Kalau bukan Sama 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 lagi kita Kan kita udah janjian Gimana sih Mau berkhianat lagi Siap Siap Kalau lidara itu Dua sejoli Lidara pasti ada bombom Ini dua-duanya Nggak bakal putus nih Pasti ada dua Dia duer gitu Tapi tetap minta saran Nah Ijumah Dan teman-teman Mungkin saran apa yang Kalau bicara kurang Pasti kurang ya Karena persiapan itu Juga kurang Bahkan di pertanggangan Kang Parah harus turun Digantikan oleh Kang Apa Kang Daiman itu Sesuatu yang Nggak bagus juga kan Bukan berarti Saya menyalahkan Tapi kan itu Artinya emang Mendesak juga kita ya Mungkin apa saran Kalau bisa ini ya Kalau saya Sarankan Si Erben itu Nggak usah diikutkan Ngapain Kita hadapi Porto Apa Mending dia Nggak usah dinaikin aja Iya Ganti Gitu Suruh aja ke gereja Dia tanam-tanam bunga Apa Besar-besar Si Gloset Apain dia ikut Kebat Kita hadapi Porto 11 kali Saya dilengkir Kenapa Dia kan Mungkin dia Kepanasan juga Dengan rasi-nasi Yang Sebagai moderator Saya Emosi Emosi Kesel Kali Dia Kan Dia yang Yang Cut pertama Tapi Yang saya Suka Dinda Daman Langsung Masuk Hantam Rahangnya Wah Cakep kali Dibilang Kucing Mantap Gitu Dong R R Ben Dibilangin Kucing Simong Kudatang besok Kapan kita Jadi preman Harus juga Ngatur Jangan Ustadz Perlu juga Kadang-kadang Jadi Pembegal Intinya Naik Muncul Muncul Dibilang Kucing Simong Kudatang besok Cundangin Sama Anak Anda Tadi Seandainya Bang Daman Kalau Debatnya Di Rum Muslim Saya Kasih Paus 17 Ekornya Doang Ya Pokoknya Inilah Apa Nentukan Tadi Tidak Sempat Closing Statement Silahkan Grunda Apa Yang Ini Kemudian Jadi Ilmu Buat Orang Muslim Tidak Luar Biasa Intinya Udah Udah Menangis Dia Tadi Tidak Ada Perlawanan Sama Sama Ada Mereka Buka Data Itu Hanya Untuk Lur Waktu Menghabiskan Waktu 5 Menit Itu Tidak Ada Sama Sekali Apa Ditanya Tentang Saya Larinya Kemana Mana Tidak Ada Intinya Intinya Netizen Menyimak Bahwa Mereka Itu Menyembah Lucifer Titik Itu Itu Intinya Lucifer Lucifer Adalah Cahaya Pas Pas Juga Markus 10 Nomor 18 Itu Kan Yesus Melihat Iblis Jatuh Dari Langit Ke Bumi Seperti Cahaya Udah Selesai Mau Lari Ke Iblis Mau Lucifer Bintang Timur Semuanya Kena Intinya Mereka Nyembah Bintang Timur Udah Selesai Ada Cerita Makanya Tadi Itu Sengaja Kapan Ini Ada Yang Keseleul Lidah Pasti Langsung Betul Uniripas Sedikit Ada Keseleum Dimanfaatin Langsung Gugur Semuanya Batal Semuanya Semuanya Pada ngomong Semua Dari pihak Mereka Dari awal Kan kacau Setiap Islam Menjawab Nyahud Satu Sama Lain Islam Menjawab Nyahud Nyahud Luar Biasa Padahal Tadi Pada Sesi Mereka Kemudian Bertanya Pada Saat Saudara-saudara Kita Muslim Ini Mengeluarkan Pendapat Dan Berikan Data Dari Bebel Tidak Boleh Giliran Mereka Membahas Nabi Muhammad Kekasih Untuk Mana-mana Preminya Luar Biasa Ya Intinya Kesimpulannya Memang Terbukti Mereka Menyembal Lucifer Itu Itu aja Terima kasih Untuk tema-tema Berikut Yang Nah Hini Saudarkan Dan Teman-teman Mungkin Apa Selain Ini Semua Kalau Bisa Di Wajah Nah 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 Tema-tema Yang Kemungkinan Kita Sumpah Ya Siap Ya Ini Pengikut Istus Sudah Bagus Belum Sinyalnya Ya Sudah Bang Oh Ya Bang Seperti Tadi Tema Yang Bang Suma Beritakan Bahwa Kristen Menyembal Lucifer Saya Mau Tanya Kalau Memang Kami Kristen Menyembal Lucifer Kenapa Dari Kemarin Bang Suma Itu Dan Kalian Yang Lain Itu Menyelah Yesus Dan Isa Apa Kalau Memang Itu Lucifer Berarti Nabi Isa Juga Lucifer Betul Tidak Bang Oke Baik Jadi Sebenarnya Gak Ada Yang Menyamakan Yesus Dan Isa Itu Gak Ada Kecuali Dari Kristen Kita Gak Ada Mesjid Berarti Begini Bang Kita Harus Membedakan Isa Dan Yesus Betul Tidak Bang Memang Beda Memang Beda Memang Beda Nabi Isa Itu Hanyalah Seorang Berarti Nabi Isa Dan Yesus Itu Sesuatu Pribadi Yang Beda Yes Boleh Anda Mengatakan Itu Silahkan Oke Tapi Ingat Ketika Kita Berbicara Mengenai Yesus Mua Maka Yesus Harus Dudukan Dengan Perkara Yang Ada Di Dalam Bebel Sesuai Dengan Ucapan Yesus Itu Sederhana Kan Oke Bang Benar Enggak Oke Kirakan Abang Menjabarkan Ya Jadi Gini Nabi Isa Alaihissalam Itu Sudah Menerangkan Dirinya Di Tengah Tengah Bani Israel Ini Abdullah Antani Alkitab Bawa Ja'alani Nabiyyan Sesuai Dengan Ucapan Yesus Ucapan Orang Sesamanya Yesus Mengaku Yesus Itu Nabi Tapi Saya Tidak Sedang Menyamah-nyamahkan Al-Quran Ku Mengatakan Nabi Isa Adalah Nabi Kitab Mengatakan Yesus Itu Adalah Nabi Tetapi Nah Ini Yang Perlu Anda Pahami Ada Kesinkronisasian Antara Apa Yang Yesus Pesankan Di Ajarannya Kepada Bani Israel Dengan Al-Quran Dan Apa Yang Terjadi Terhadap Kristen Yesus Mengatakan Akan Muncul Yesus Palsu Oke Terangkatlah Yesus Kelangit 20 Tahun Kemudian Benar Muncul Makhluk Mengaku Yesus Itu Fakta Itu Yesus Mengatakan Dalam Matius 24 Nomor 24 Sebab Yesus Yesus Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan Melakukan Mujisat Mujisat Sekiranya Mungkin Menyesatkan Orang-orang Pilihan Juga Itu Fakta Dalam Bible Berarti Menurut Yesus Berdasarkan Bible Akan Muncul Setelahnya Yesus Palsu Mana Yesus Palsunya Oke Bang Tarikan Kita Memisahkan Antara Yesus Dan Isa Ya Sekarang Yang saya Minta Abang Jelaskan Menurut Isa Bukan Menurut Yesus Kan Nabi Isa Sudah Diangkat Ke Langit Selesai Perkara Tidak 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 Mengenal Yang Namanya Nabi Isa Saya Tidak Sedang Membahas Orang Kristen Mengenal Nabi Isa Pada Sisi Agama Islam Nabi Isa Perkaranya Telah Terangkat Ke Atas Langit Sudah Selesai Perkara Itu Yang Bermasalah Kemudian Adalah Orang Orang Yang Berselisih Tentang Nabi Isa Kan Gitu Poinnya Lalu Oke Itu ya Bang Saya Ya Ada Lagi Tunggu Tunggu Bang Oke Bang Tolong Jelaskan Dulu Saya Mengenai Di Ayat Filipi 2 Ayat 6 Justru Itulah Landasan Oke Justru Itulah Landasan Sebenarnya Kesesatan Kristen Ini Yesus Menul Eh Sorry Ini Paulus Menulis Surat Ini Pengakuan Ini kan Filipi Ini tulisan Paulus Ini kita Filipi Itu tulisan Paulus Oke Kita Lihat Di dalam Filipi 1 Apa yang Diterangkan Kemudian Coba Anda Lihat Di sana Dari Paulus Dan Timotius Hamba Hamba Yesus Kepada Semua orang Kudus Dalam Kristus Yesus Di Filipi Ini tulisan Paulus Bang Paulus Menuliskan Mengaku Menerima Dari Yesus Dia Mengaku Menerima Dari Yesus Betul Tidak Bang Betul Sekarang Permasalahannya Adalah Sabar Sejak Kapan Yesus Mengajarkan Firman Kepada Orang Yang Bernama Paulus Ini Kapan Kenapa Begini Bang Kalau Begini Katakan Senjak Kapan Paulus Diajarkan Firman Daripada Yesus Sendiri Yesus Sendiri Itu kan Firman Langsung Saudara Saudara Yesus Mengajar Selama 33 Tahun Dan Tidak Pernah Sekalipun Dia Berbicara Kepada Paulus Coba Anda Baca Sesuai Hasil Penyelidikan Orang Yang Tidak Dikenal Dalam Kitab Yohannes Apa yang dikatakan Yohannes 17 Semua Firman Telah Aku Berikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Dan Mereka Percaya Dengan Pasti Bahwa Engkau Lain Telah Mengutus Aku Semua Firman Telah Aku Sampaikan Ada Engkak Paulus Disitu Menerima Firman Engkak Paulus Itu Porsinya Dia Versi Dia Kemudian Adalah Menerima Firman Pada Saat 20 Tahun Yesus Terangkat Kelangit 20 Tahun Setelah Yesus Terangkat Kelangit Barulah Paulus Mengaku Menerima Firman Dari Yesus Ini Yang Menjadi Pertanyaan Yesus Mana Yang Datang Kepada Paulus Yesus Anak Maria Engkak Mungkin Kita Kan Bisa Berlogika Begini Yesus Pun Waktu Terangkat Dia Sudah Menyampaikan Firmannya Bahwa Dia Memang Akan Mati Dia Akan Mati Dia Akan Bangkit Dimana Yesus Katakan Itu Ayo Silahkan Lukas 24 Hati-hati Dimana Yesus Mengatakan Itu Ayo 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 Menurut 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 Kita Bang Saya Tanya Kepada Sudara Dimana Yesus Anda Anda Menyatakan Satu Satu Dali Membawa Nama Yesus Sedangkan Yesus Bukan Bukan Membawa Apa 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 Anda Pikir Kristen Itu Cuman Anda Saja Sekarang Permasalahannya Poin Intinya Itu Disitu Waspadalah Kepada Penyesat Yang Datang Kepadamu Dengan Memakai Namaku Dan Mengatakan Akulah Dia Permasalahannya Sekarang Ini Adalah Yang Membawa Nama Yesus Keseluruh Bumi Penjuru Bumi Itu Islam Atau Kristen Itu Dulu Poin Nah Kristen Berarti Yang Harus Diwaspadai Siapa Islam Atau Kristen Saudaraku Jangan Anda Mematikan Akal Anda Jangan Anda Kubur Diri Anda Sebelum Anda Meninggal Itu Bahaya Lukas 21 Nomor Delapan Menurut Kesaksian Penulis Kitab Lukas Ini Hasil Penyelidikan Beliau Berarti Dari Hasil Penyelidikan Dari Saksi Utama Penulis Lukas Mencatat Yesus Pernah Mengucapkan Waspadalah Kepada Penyesat Yang Datang Kepadamu Dengan Memakai Namaku Membawa Bawa Namaku Dan Mengatakan Akulah Dia Anda Sudah Menjawabnya Itu Adalah Kristen Berarti Yang Harus Dih Waspadai Siapa Islam Atau Kristen Di Alkitab Saja Dia Mengaku Aku Adalah Aku Aku Adalah Aku Itu Apa Aku Adalah Aku Yesus Sendir Mengatakan Dia Tidak pernah Mengatakan Aku Adalah Tuhan Tapi Dia Mengatakan Aku Adalah Aku Tidak Tidak Salah Itu Emang Siapa Bilang Yesus Adalah Bomb Aku Adalah Aku Memang Betul Sama Seperti Aku Adalah Aku Juga Mengucapkan Kepada Aku Tidak Salah Yang Salah Ini Adalah Kristen Yang Mengatakan Yesus Itu Adalah Elohim Itu Yang Salah Padahal Sejatinya Kemudian Andai Saja Al-Quran Tidak Mengatakan Bahawasanya Orang-orang Akan Datang Yesus Yesus Palsu Dalilnya Dimana Matis 24 Apakah Anda Waspada Akan Datang Yesus Palsu Anda Tidak Waspada Kenapa Karena Anda Bagian Daripada Pengikutnya Pengikut Siapa Pengikut Yesus Palsu Oke Kalau begitu Eh gini Coba Banta Di Ayat 28 Ayat 18 Yang Mengatakan Yesus Mengerdekati Mereka Dan berkata Kepada Aku Telah Diberi Kuasa Berarti Sang Pemilik Maha Kuasa Hilang Di Kudeta Bukan Di Kudeta Bukan Di Kudeta Bang Begini Lalu Apa Itu Namanya Dengarkan Tidak Bisa Namanya Itu Kerjaan Saudara Di Kudeta Bukan Bukan Kita Bicara Saudara Anda Anda Barusan Mengucapkan Dengan Mulut Anda Sendiri Tanpa Meminjam Mulutnya Bombom Matius 28 Nomor 18 Yesus Mendekati Mereka Lalu Berkata Kepadaku Telah Diberi Segala Semua Kuasa Baik Di Langit Maupun Di Bumi Berarti Sang Bapak Sudah Kehilangan Kekuasaan Betul Karena Segala Kuasanya Telah Diambil Telah Diberikan Menurut Pengarang Kitab Saudara Berarti Ada Aspek Sama Dulu Ada Aspek Yang Disengaja Secara Terstruktur Untuk Mengkudeta Yang Maha Tinggi Siapa Dia Baca Yesaya 14 12 Sampai 15 Lucifer Bintang Timur Ingin Mengkudeta Kekuasaan Yang Maha Tinggi Kemudian Terjadi Di dalam Pengajaran Orang Kristen Lahirlah Yesus Sebagai Tuhan Pengganti Atau Minimal Setara Dengan Yang Maha Tinggi Kepada Aku Telah Diberi Kuasa Baik Di Surga Maupun Di Langit Berarti Penguasa Sudah Tak Maha Kuasa Lagi Memang Di Al-Quran Sudah Menjelaskan Bahwa Nabi Isa Terkemuka Terkemuka Di Akhirat Adakah Nabi Isa Kemudian Diberikan Kuasa Baik Di Langit Maupun Di Bumi Kan Dikatakan Di Al-Quran Dia Terkemuka Di Bumi Dan Di Langit Nabi Musa Juga Dikatakan Terkemuka Bukan Hanya Nabi Isa Dikatakan Terkemuka Yang Dimaksud Dengan Terkemuka Itu Artinya Terkenal Terpandang Itu Yang Perlu Sudara Pahami Terkenal Raffi Ahmad Terkenal Itu Dia Raffi Ahmad Terkemuka Di Indonesia Anda Salah Di Sana Terkemuka Nabi Musa Juga Terkemuka Nabi Pertama Ya Ayuhalladina Amanula Takunukalladina Azau Musa Nabi Terakhir Ada Nabi Yang Mengatakan Bahwa Dia Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Coba Nabi Nabi Isa Terkemuka Di Dunia Dikatakan Wajian Wajian Kenapa Dia Dikatakan Wajian Terkemuka Terkenal Terhormat Dan Seterusnya Kenapa Karena Satu-satunya Utusan Tuhan Yang Dilanti Menjadi Tuhan Makanya Tuhan Berkata Kepada Beliau Yang Lantik Kalian Makanya Ditanya Oleh Allah Wahai Nabi Isa Apakah Engkau Yang Mengajarkan Orang-orang Kristen Kucluk Itu Menuhankan Dirimu Menjadikan Dirimu Sebagai Sembahan Selain Daripada Aku Siapa yang Biar Bang Allah Subhanahu Wata'ala Menghakimi Nabi Isa Bukan Itu kan Yang bicara Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Menghakimi Nabi Isa Lewat Mana Ini Al-Quran Sudah Menjelaskan Tadi Aku Bacakan Lewat Mana Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Yang Akan Terjadi Kedepannya Nabi Isa Dihakimi Oleh Allah Wahai Nabi Isa Apakah Engkau Yang Mengajarkan Kemudian Kepada Mereka Menjadikan Dirimu Dan Juga Ibumu Tuhan Selain Daripada Aku Apa kata Nabi Isa Maha 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 Aku Tidak Pernah Mengatakan Apa Yang Bukan Hak Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Itu Kata Nabi Isa Ini Ini Sudara Kayaknya Mabuk Tadi Anda Membawa Data Dari Al-Quran Terkemuka Di Dunia Dan Iakhirat Anda Bertanya Lagi Oke Kata Saya Tanya Tadi Kan Saya Bilang Saya Bilang Yesus Dan Isa Itu Tidak Sama Abang Bilang Juga Tidak Sama Betul Tidak Bang Iya Tidak Sama Tidak Sama Oke Tidak Sama Terus Kenapa Anda Lari Kena bisa Terkemuka Di Dunia Dan Kalau Anda Sudah Mengatakan Tidak Sama Oke Kenapa Saya Terkemuka Kata Kata Itu Juga Ada Di Alkitab Mana Mana Tunjukkan Ke Saya Tunjukkan Ke Saya Dimana Dikatakan Yesus Terkemuka Di Dunia Dan Terkemuka Di Akhirat Tunjuk Dalil Mana Dalil Dalil Atau Ayat Alkitab Dalih Mana Tolong Tunjukkan Ke Saya Tidak Ada Sampai Bunuh Alis Saudara Rontok Semuanya Tak Akan Pernah Bisa Anda Temukan Itu Apapun Yang Tertulis Di Bibel Saudara Tolong Tunjukkan Ada Dalilnya Yesus Terkemuka Di Ada Ada Kalau Enggak Ada Awas Kepala Klaim Pertabung Gas Tidak Masalah Bang Mana Mana Mau Konsili Dulu Jangan Tabung Gat Tadi Ada Kelanjutannya Boleh Intrupsi Dulu Gak Hos Silahkan Memotong Boleh Gak Bapak Ada Ada Sedikit Ada Kelanjutannya Tadi Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Termasuk Orang Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Termasuk Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Berarti Banyak Bukan Jangan Potong Sampai Disitu Ada Lanjutannya Ayatnya Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Oke Lanjut Silahkan Kalau Dari Daman Dikit Aja Min Itu Seperti penjabaran Tadi Kalau Di rumah Ada Ala Ala Itu Ada Isti'ala Ada Kemudian Mahudiyah Sama Juga Seperti Min Salah Satu Daripada Faedah Min Yaitu Ba'aliyah Arti Di Ayat Tersebut Termasuk Isa Itu Sebagian Daripada Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Jadi Karena Al-Quran Tidak Turun Di Bogor Ataupun Ciamis Makanya Kita Sumpup Pelajar Al-Quran Dimana Turunnya Al-Quran Sekian Dari Masya Allah Ya Ahi Silahkan Ahi Ahi Maaf Kang Pengikut Yesus Saya minta Maaf ya Untuk Waktu Sebikit Karena Ini Untuk Menguatkan Jadi Tadi Ada Kesan Bahwa Kang Jum'a Dianggap Takut Ya Menghadapi Mereka Berdua Pala Justru Ketika Itu Berita Disampaikan Ke Saya Dari Kang Awi Ya Saya Menahan Dini Untuk Tidak Sampai Ke Kang Jum'a Ke Antum Ahi Sebagai Penghormatan Saya Kepala Dan Saya Menganggap Ini Ketidak Layakan Saya Bikin Pernyataan Teman-teman Silahkan Direkam Kalau Bisa Direkam Pernyataan Saya Nanti Apakah Saya Sejalan Gak Dengan Pemikiran Bang Jum'a Silahkan Direkam Perhatikan Saya Menyiapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya Menyatakan Tidak Ada Ketakutan Dari Kami Khususnya Bang Jum'a Untuk Menghadapi Kalian Semua Wahai Para Apologit Dari Kekristianan Saya Memberanikan Untuk Memendahulikan Jum'a Tidak Ada Ketakutan Saya Ketakutan Saya Sebagai Si Angon Takut Kalau Bang Berhadapan Dengan Siapapun Nanti Bang Jum'a Silahkan Ditama Atau Bagaimana Sikap Antum Saya Nantan Kepala Kalian Silahkan Silahkan Kalian Siapkan Diri Kalau Bener Kalian Menguji Bang Jum'a Silahkan Siapkan Diri Antum Saya Katakan Berapa Sesen Yang Kamu Mau Lalui Silahkan Sesen Pertama Bombom Naik Menghadapi Bang Jum'a Sesen Kedua Lidara Naik Menghadapi Yang Jum'a Sesen Ketiga Siapa Naik Menghadapi Yang Jum'a Silahkan Saya Berani Menaruhkan Jiwa Saya Hari Ini Saya Yakin Dan Saya Percaya Dalam Bang Jum'a Kalau Pernyataan Saya Dianggap Silahkan Bang Jum'a Antum Komentari Pernyataan Saya Silahkan Antum Bikin Tantang Kepala Mereka Sesen Kapan Mereka Ingin Mereka Untuk Pernah Katakan Saya Tidak Pernah Takut Sama Siapapun Takutnya Hanya Kepada Allah Itu Islam Kayak Gitu Pastinya Tapi Kalau Untuk Menghadapi Kayak Halilintar Si CP Dibuat Acara Resmi Mengganggu Kemudian Waktu Saya Ya Apa Ya Bilangnya Kayak Orang Penting Aja Mereka Itu Sementara Saya Orangnya Jujur Saya Katakan Saya Itu Tiba Masa Tiba Waktu Ya Tiba Angkal Tiba Ada Kemauan Enggak Suka Diatur Tanggal Sekian Ada Jadwal Debat Tanggal Sekian Enggak Suka Diatur Antur Jujur Saya Katakan Itu Tapi Kalau Saya Lagi Kepingin Kepada Komal Siapapun Saya Mau Tapi Saya Tidak Senang Diatur Tanggal Sekian Ketemu Dengan Ini Tanggal Sekian Kayak Orang Penting Aja Orang Mereka Itu Ya Menguntungkan Mereka Bukan Menguntungkan Kita Tapi Kalau Dikatakan Takut Mana Ada Takut Tidak Ada Takut Kenapa Ya Contoh Aja Tadi Begitu Mudah Kemudian Dibalbalin Sama Adik-adik Kita Ada Takut Takut Kita Takut Kepada Siapa Sama Mereka Saya Mungkin Bisa Takut Kepada Mereka Kalau Mereka Sudah Menguasai Ilmu Al-Quran Wah Takut Saya Sudah Bisa Bahasa Arab Sudah Bisa Nahus Arab Dan Blablabla Dan seterusnya Dan saya Yakinkan Kalau Mereka Sudah Sampai Disiplin Ilmu Tersebut Pasti Mereka Mualaf Tujuh Iya Pasti Otomatis Itu Kecuali Memang Sudah Bang Sabah dulu Bang Sabah Kecuali Takdirnya Sudah Di Neraka Jadi Kalau Dibilang Takut Sama Siapa Kira Kira Saya Takut CP Pernah Kukencing Kepalanya Siapa Lagi Bombom Apa Lagi Air Ben Apa Lagi Siapa Lagi Siapa Lagi Yang Ada Disitu Kira Kira Sofiantul Sofiantul Sudah Pernah Sudah Pernah Saya Berat Di Mukanya Siapa Elia Elia Malon Malon Aduh Janganlah Kasian Disebut Sebut Itu Manusia Presto Siapa Yang Harus Ketakutin Disana Gak Ada Gak Yang Perlu Ditakutin Gak Ada Yang Perlu Ditakutin Sekiranya Begitu Ahi Ya Baik Ya Demikian Teman-teman Bukti Bahwa Saya Tidak Sedang Main-main Dengan Halian Pernyataan Saya Bergayung Bersambut Antara Apa Yang Saya Pikirkan Dan Apa Yang Bang Jumat Katakan Barusan Ya Ketika Ada Waktu Ada Main Ayo Dimanapun Kasarnya Ya Saya Lagi Ini Kita Bermin Satragi Saja Demikian Teman-teman Ini Saksional 2800 Orang Semoga Jadi Perhatian Bahwa Kita Umat Islam Tidak Pernah Gentar Tidak Pernah Mundur Dari Apa Yang Sebut Perjalanan Ini Demikian Makasih Bang Jumat Sekali lagi Saya Tentang Kita Tidak Main-main Assalamualaikum 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 Kenapa Kristen Kristen Ini Orang-orang Penghujat Islam Ini Apa Yang Ditakutkan Saya Sekali lagi Saya Katakan Saya Orang Yang Gak Bisa Diatur Harus Jadwal Kenapa Kegiatan Saya Itu Banyak Dan Coba Lihat Kian Santang Bang Kian Santan Siapa Lagi Yang Sering Hampir Semuanya Dewa Siapa Lagi Termasuk Dindadaman Dan Yang Lainnya Kasih Jadwal Kasih Jadwal Masuk Kekomal Saya Gak Bisa Kayak Gitu Gak Bisa Saya Lewat Ada Waktu Ada Waktu Ada Yang Saya Lihat Menarik Komalnya Naik Saya Lihat Lagi Komalnya Gak Menarik Gak Naik Kayak Gitu Tapi Kalau Mau Diaturkan Tanggal Sekian Saya Cuma Menghargai Teman Teman Sekalian Lain Cerita Kalau Memang Penghujat Penghujat Ini KSJP Itu Mau Offline Ayo Kita Gaskan Gitu Tapi Gak Apa-apa Ini Bagus Cuman Saya Katakan Kepada Buda Angon Waktu itu Arahkan Kepada Adik-adik Kita Yang Paham Betul-betul Tentang Kaida Quran Untuk Mematahkan Argumentasi Mereka Terbukti Tadi Kan Habis Ibal-balin Emosi Dia Pertanyaan Pertanyaannya Ditelan Mentah-mentah Ditelan Bulat-bulat Gak Ada Pertanyaan Yang Tidak Disambar Sama Dinda Daman San Unirifah Puas Umat Isa Menyaksikan Itu Sangat Puas Coba Giliran Kita Yang Bertanya Ada Yang Mereka Jawab Sesuai Dengan Pertanyaan Tak Ada Ada Mereka Menjawab Dengan Jawaban Yang Benar Tidak 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 Sama Sekali Sampai Pada Sisi Kelima Ancur Lebur Mereka Ngamuk Padahal